Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi, enggak, kita semua salah Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah Yang meng-endorse si Samsul siapa? Partai politik Lah, yang meng-endorse, meng-endorse Samsul itu kan partai politik Bapaknya seneng-seneng aja di-endorse Terus Pak PDIP misalnya bilang, Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP Lah, kalau memang membenahi, membenahi ya, membenahi elixen ini, enggak perlu dong ribut-ribut Pak Jokowi enggak lagi bersama dengan PDIP, enggak perlu Cuek aja, mau PDIP juga bisa kok, kan itu harusnya Tapi kan PDIP ribut, kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau Belalah harkat martabat rakyat Anda, anda semua adik-adikku, anak-anakku berdiri di depan, berdiri di depan, berdiri di depan untuk rakyat Bukan untuk partai politik Bukan untuk partai politik Sekarang ngomong gini Bahkan jabatan menteri pun Yang ibu dengar nih Sekarang ini Sudah mulai, wah pada rebutan deh Sebelumnya, nebet juga minta menteri Tapi kalau nanti Pak Jokowi, mesti ada menterinya Mesti banyak, iya dong Jangan nanti Ibu Megang Saya kira Karena PDIP sudah banyak kemenangan Sudah ada di DPR Sudah begini Nanti saya kasih cuma 4, dia lemok Mulain waktu, mulain ucapan Tidak mau, tidak mau Kalau Mas Hasto terakhir-terakhir ini ceroboh apa enggak itu Bang? Ugal-uggal halan ya Itu kalau buah mobil, remnya dicopot dengan dia itu Bukan rem belum tengah jalan ya Bang? Bukan rem belum lagi, remnya dicopot kan? Ini dia lihat rem itu nanti gini ya Bang? Nggak ada adrenalinnya Kenapa dia lihat? Di ceknya rem kan? Aduh, eh! Ini siapa yang sudah pasang rem? Cepot Iya Yang terakhir agak ini Bang Serius tuh Pak Jokowi memerintahkan menteri Yang powerful Tapi Apaan Mary? Disuruh ketemu dengan Rias Rashid Untuk membujuk Bu Mega Menyerahkan kekuasaan kepada Jokowi Di PDI Iya saya enggak tahulah Tapi kan Ini kalau kita ngomong probabilita ya Oh belum ya? Iya Kalau probabilita-probabilita itu mungkin-mungkin aja Maksudnya Apa yang enggak mungkin gitu Kalau probabilita Main sekedar probabilita Tapi di luar itu kan logika juga harus Harus dipakai Ini hubungan lagi enggak baik nih Terus tiba-tiba minta Kita lagi musuhan nih Hubungan enggak baik kan? Ya Misalnya saya sama Ari nih Hubungan enggak baik Itu siba-tiba pinjam duit dikasih enggak? Dan masuk akal enggak sih Tiba-tiba pinjam Kalau ke Abang sih Masuk akal enggak Hubungan enggak baik nih Hubungan enggak baik nih Bajak kan yang lagi enggak baik Pinjam duit ke Abang Kalau ini minta partainya gitu Kalau ini minta partainya Hubungan enggak baik Siba-tiba minta partainya gitu Masuk akal enggak? Ya menurut saya Ada hal-hal yang Kecuali dulu ya Misalnya Hubungan enggak lagi baik Terus tiba-tiba Kayak gitu sih masih mas akal Kalau sekarang saya enggak tahu nih Kan 6 bulan sebelum pilpres Sebenarnya 6 bulan sebelum pilpres Nah kalau 6 bulan sebelum pilpres itu mungkin masih baik lah 5 bulan dong bang Eh kalau kampanye aja 3 bulan Kalau 5 bulan sudah enggak baik tuh 5 bulan sebelum pilpres 5 bulan sebelum pilpres Pilpres itu 14 Februari Sudah enggak baik Itu bulan apa tuh kira-kiranya Bulan apa? September? Oktober Oh oktober udah enggak baik dong Kalau 5 bulan sebelum pendaftaran pilpres Bulan apa? Kalau sebelum pendaftaran tuh masih baik tuh kayaknya Tapi Sudah sekarang bulan apa? Oktober ya Oktober Iya Udah enggak juga bang Udah Mei itu Sudah piala dunia bang Sudah tolak piala dunia Ya ini kan kita lihat nasihat waktunya Kalau lagi enggak baik Minta tuh gimana? Kalau enggak baik hubungan challenge bisa Challenge gitu Tapi kalau minta gimana? Memujuk untuk kasih aja ke saya Hubungan lagi enggak baik Baik pun juga belum tentu kan Ya baik pun belum tentu bisa begitu gitu Aduh korupsi juga korupsi sendiri Masa tiba-tiba minta bagian Pak Jokowi Perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi kementerian pertanian Yang melibatkan the one and only Syahrul Yassin Limpo atau SEL Setelah menarik perhatian netizen Karena keanehan aliran dana korupsi SEL yang seakan terlalu nyeleneh Seperti digunakan untuk umroh, kurban, membeli lukisan Beli skincare Sampai untuk nyawer biduan Setelah menjalani beberapa kali sidang di pengadilan negeri tipikor Jakarta Kini kasus korupsi SEL memasuki babak baru Namun ada yang sedikit aneh dan terkesan dipaksakan di chapter baru kasus korupsi kementan ini Gimana gak terkesan maksa SEL melalui kuasa hukumnya Jamaluddin Kudubun mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo Untuk hadir sebagai saksi untuk meringankan hukuman bagi SEL Gak tanggung-tanggung selain Presiden Jokowi Jamaluddin juga mengirimkan surat permohonan yang sama kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Dan Wakil Presiden Indonesia ke-6 dan ke-10 Yusuf Kala Nah jadi kenapa sih tiba-tiba pihak SEL mau panggil Pak Presiden Jokowi Mas Erlangga, Pak Wapres sampai mantan Wapres Nah kalau memang jadi nih ya mau dateng Kalau mau nih ya Presiden Jokowi, Mas Erlangga, dan Pak Maruf Bakalan diminta untuk bersaksi tentang kiprah dan prestasi SYL Sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju Cari backingan ini ceritanya Korupsi dimakan sendiri dan kelompoknya Tapi minta backingan sama Presiden dan Wakil Presiden Mas Hasto, Mas Hasto Mas Hasto, Mas Hasto Partai Banteng Merah alias PDI Perjuangan Memang gak pernah ngecewain deh Kalau udah urusan bikin gonjang-ganjing dunia politik Indonesia Aduh Mbak, ini kok paling gak bisa mengecewakan Kalau bikin gonjang-ganjing Prestasinya emang bikin gonjang-ganjing tuh Mbak? Atau gimana sih maksudnya? Kali ini giliran Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dipanggil pihak kepolisian Karena tersandung kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Hasto dilaporkan atas penyebaran berita bohong oleh dua orang bernama Hendra dan Bayu Karena Hasto dianggap harus bertanggung jawab atas pernyataan politik yang disampaikan saat berdialog di salah satu televisi swasta Maka ketika pemilu dilakukan rekayasa politik dengan menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara Ini artinya membunuh masa depan kita Sudah direkayasa bahkan orang sudah tahu hasilnya sebelum pemilu dilakukan Pemilu kali ini kan juga sebenarnya sudah diketahui hasilnya Dari KPU dimana dipasang Jason Skrip Yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud Jason Skrip Nah ini buat teman-teman pelaku web developer yang suka coding Rancu gak sih apa yang dikatakan Pak Hasto ini? Ini siapa ya yang membisikin Pak Hasto ini? Hasto diduga melakukan pelanggaran pasal 160KUHP Dan pasal 28 ayat 3 Junto Pasal 45A ayat 3 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Tentang penghasutan dan atau menyebarkan informasi yang membuat berita bohong Berita pemanggilan Hasto untuk diperiksa di Polda Metro Jaya Tentunya mengundang reaksi dari berbagai pihak Salah satunya dari Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rokman Yang menyatakan kalau Hasto tidak perlu takut Untuk menghadapi panggilan oleh pihak kepolisian Bang Habibur Rokman itu orangnya keras banget Orangnya kalau di media itu biasanya ngomongannya cowok tas terus bikin nyekit gitu Habibur Rokman juga berpesan agar Hasto tidak perlu cengeng terhadap hal-hal seperti itu Habibur Rokman juga mengingat ketika dia masih menjadi oposisi Ia juga sering dilaporkan ke polisi Ia juga meyakini bahwa penegakan hukum akan berjalan lurus Dan tidak akan ada yang namanya kriminalisasi Pernyataan Habibur Rokman juga seakan diaminkan Oleh anggota komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Iwayan Sudirta yang menyerahkan sepenuhnya kasus Hasto Kepada aparat penegak hukum Iwayan optimis kalau sekarang Indonesia itu udah punya sistem penegak hukum dan peradilan yang baik Dan dapat dipercaya Serta mampu menunjukkan citra profesionalitas, akutabilitas, keadilan, kepastian hukum, dan manfaat Hasto sendiri diperiksa selama lebih dari 2 jam oleh tim penyidik di Reskrimum, Pulau da Metro Jaya Saat diperiksa, ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Patra Zen dan Roni Talapesi Setelah diperiksa, Hasto menyatakan siap untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang dia sampaikan Baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial Hasto menyatakan bahwa ia tidak ada niatan sama sekali untuk menghasut maupun menggerakkan orang lain Itu soal Pak Hasto yang kedinginan saat berada di ruang penyidikan ya Katanya dikunci di ruang penyidikan dengan AC yang dingin Ya Allah kasihan banget Pak Hasto Untung gak masuk angin ya Pak Hasto ya Untuk melakukan tindak pidana, apalagi kerusuhan Namun gak berhenti sampai disitu Mas Hasto nih kalau ibarat peribahasa udah jatoh tertipat tangga Belum selesai masalah pelaporan berita bohong yang dilakukan di stasiun TV Minggu depan, Mas Hasto juga bakal dipanggil sama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Juru bicara KPK, Alivi Krim, menyatakan Bahwa tim penyidik KPK telah menjatuhkan pemanggilan Hasto sebagai saksi Dalam kasus dugaan swab penetapan anggota DPR periode 2019-2024 Dengan tersangka Harun Masiku yang sampai sekarang masih buron Pemanggilan ini juga ada hubungannya Sama KPK yang udah mengendus keberadaan dari sang buronan KPK juga berhasil mengkonfirmasi hal tersebut kepada sejumlah saksi Seperti advokat Simeon Petrus Hingga mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita Degreve Ali sendiri menyatakan pemanggilan tersebut Untuk menghindari pihak-pihak yang sebenarnya tahu Tapi pura-pura tidak tahu tentang keberadaan sang buron 4 tahun tersebut Semoga cepat tuntas ya kasusnya Wow ya emang Pak Hasto setelah dari diperiksa polisi kepolisian terus dua minggu kemudian itu Diminta menjadi saksi ya di KPK itu Yuh capek banget pasti Pak Hasto ya Semoga nanti pada waktu di KPK tidak ada penyidikan dengan AC yang suhunya sangat dingin ya Kasian Pak Hasto nanti kalau harus berada di ruangan yang dingin banget gitu Nah balik lagi ke Hasto dan dugaan berita bohong Sebenarnya kasus ini menurut gue bisa diatasi dengan penguasaan diri dari pribadi masing-masing Kenapa gitu? Sini gue jelasin Berita bohong itu kayak virus gengs Dia menyebar dengan cepat dan susah dihentikan Apalagi kalau yang nyebaringnya adalah tokoh publik Pasti impactnya lebih gede Karena adanya kepercayaan publik Apalagi kalau ngomongnya di platform besar seperti di TV Bayangin aja misinformasi menyebar kemana-mana Terus orang-orang jadi galau Sampai mungkin ada yang nekat Take action based on wrong fact Bakalan chaos abis deh Plus ini bisa aja mengikis kepercayaan publik terhadap media Kita ini udah cukup struggle memfilter berita-berita yang ada Eh kalau ada berita bohong yang sumbernya dari tokoh besar kan repot jadinya Oke balik lagi ke kasus Hasto tadi Apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Pertama Cek fakta Sebelum share, sebelum komen, sebelum react Kita harus double check dulu informasi tersebut Make sure informasi yang kita sebarkan itu beneran akurat dan bisa dipertanggungjawabkan Yang kedua Kita harus sadar kekuatan dari kata Apalagi sebagai seorang tokoh maupun publik figur Setiap kata yang disampaikan itu punya bebannya masing-masing Dan setiap kata yang keluar dari mulut kalian bisa meng-influence banyak orang Jadi harus bicara dengan wise dan baik Dan yang terakhir Kasus Hasto ini bisa jadi reminder buat kita supaya bisa lebih kritis Kita harusnya gak cuma menelan bulat-bulat apa yang kita dengar atau yang kita baca Dig deeper, cari tau lebih banyak Toh gak ada salahnya kan membaca Selamat menikmati